Tangan keriput Sugianto tekun mengaduk gula pasir dan air di dalam wajan. Perlu waktu 3 jam untuk membuat kembang gula dengan bahan dasar 3 kg gula pasir. Setelah mengental, gula kemudian diangkat dan dibentuk. Di tahap ini, pria berusia 67 tahun harus menahan panasnya gula karamel yang baru diangkat. Karena jika dingin, karamel akan mengeras dan sulit dibentuk. Tahap selanjutnya adalah menarik adonan karamel hingga berbentuk halus seperti rambut. Dari sinilah nama rambut nyonya berasal. Jika biasanya pembuat rambut nyonya menambahkan puarna berwarna merah atau merah jambu, maka tidak demikian dengan Sugianto. Ia memilih membiarkan kembang gulanya alami sesuai warna karamel. Ketika malam berganti pagi, Sugianto pun harus turun dari rumah kontrakannya untuk menjajakan si rambut nyonya. Ada ritual wajib bagi Sugianto sebelum pergi mencari nafkah. Ia akan mencium istri dan tiga cucunya untuk berpamitan. Dari kediamannya di jalan selat panjang Pontianak Timur, Sugianto akan mengayuh sepeda hingga ke Pontianak Kota. Yang terberat adalah ketika ia harus menyeberangi Sungai Landak dan Sungai Kapuas melalui dua jembatan. Para pelanggannya memiliki panggilan khusus untuk Sugianto. Mereka memanggilnya Pak D. Rambut Nyonya. Hari ini pemberhentian pertamanya adalah sebuah sekolah dasar di Pontianak Selatan. Perlu beberapa jam menanti hingga pembeli menghampiri. Lelah Sugianto pun terbayar ketika anak-anak mengerumuni groba kecilnya. Dalam sehari, Sugianto dapat mengumpulkan uang Rp150.000 hingga Rp200.000. Uangnya ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli susu untuk ketiga cucunya. Mau beli itu mas, pres yang untuk cawan itu mas. Kan harus ada tutupnya gitu mas. Jadi rencana saya itu kalau memang ada rezeki bisa tercapai gitu mas. Mau titik-titik di toko gitu kan lebih tahan gitu mas. Kualitas barang saya ini mas. Harapan saya ya mudah-mudahan, saya dikasih sehat. Ya, usaha saya lancar. Setiap cucuran keringat Sugianto hilang bersama harapan untuk menghadirkan nafkah yang halal bagi keluarganya. Satu lagi sumber kebahagiaan lain yang menjadi rahasianya. Ia senang memberi kembang gula gratis bagi anak kecil yang tidak memiliki uang jajan. Sam Zulhardi, Kompas TV Pontianat Sampai jumpa di video selanjutnya.